Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi di Gendra channel Hai di video kali ini saya berada di kecamatan Rejoso temen-temen mungkin di video sebelumnya saya sudah kesini Hai tapi kali ini saya akan menuju ke perempatan lampu meranggu yangan temen-temen jadi dari Rejoso menuju ke guyangan temen-temen buat temen-temen yang penasaran dan yang ingin tahu perjalanan kali ini simak terus video saya kali ini ya temen-temen video kali ini saya mulai dari pasar Rejoso temen-temen ini ada tuku garudanya kalau ke kanan ke arah Bojonegoro dan pendunian semantok menurut kita lurus saja Hai ini kita sampai di pasar Rejoso lumayan rame temen-temen pagi hari ini kita pelan-pelan di depan ada mobil kita coba nyalet temen-temen jadi sahasanya seperti ini temen-temen daerah Rejoso tematan Rejoso ya lumayan rame aktivitas warga ini ada masjid besar temen-temen masjid al-huda sangat bagus temen-temen warnanya dicatuk warna emas ini dia sebelah kanan pulkes masjid al-huda temen-temen ternyata lagi direnovasi UGD nya sebelah sini pulkes masjid al-huda ternyata lagi direnovasi temen-temen itu pemandangan gunung panden temen-temen sangat jelas ada ular temen-temen ini di depan pelan-pelan aja temen-temen sempat kaget tadi ular ngebrang temen-temen dari arah barat tadi jika ada pengendara yang kaget langsung apa ngelewet gitu ini ada kayak ruku-ruku baru temen-temen sebelah kiri saya terakhir lewat jalur ini kalau tidak salah itu sekitar delapan tahun yang lalu temen-temen dan sudah ada banyak perubahan sih kayak seperti pembangunan tadi dulu sekitar sini masih area sawah kayak ini ada kafe temen-temen sangat bagus kayaknya kopi yongi ini ternyata kafe kopi yongi temen-temen dan sempat lihat di di apa di YouTube itu ada yang review ternyata di daerah Rejoso sini temen-temen Rejoso bagian barat kita telusuri aja jalanan ini temen-temen jalanannya lumayan rusak ini ada yang lagi panen bawang merah ini rusak temen-temen jalanannya sebelah kanan ini ada perumahan juga ternyata temen-temen sebelah kiri ini kita nyalep dulu ini di depan nanti ada tikungan kita pilih ke kiri tengah-tengah ke arah guyangan ini ada perempatan ternyata tapi jalur utamanya itu yang ke kiri yuk di depan ini ada pembangunan aspal ternyata temen-temen suara terpengah sangat bising temen-temen ini ada kayak tempat kayu-kayu temen-temen Hai mengumpulkan kaki atau gimana ini hai 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 takkan pulang aja jalanannya memang rusak Hai tapi disini sudah halus tadi perlebar juga temen-temen jadi soalnya terakhir itu lewat sini ya delapan tahunan kalau enggak tujuh tahunan temen-temen waktu pernah di apa menuju ke Bukesmas Rejoso dulu dan dulu itu jalanannya sini juga sangat jelek temen banyak yang berlubang dan hancur semoga kali ini sudah diperbaiki dan enak untuk dilalui buat pengendara tapi ini memang ada sedikit yang bergelombang soalnya memang dilewati jalur-jalur truk pengangkut pasir yang berbuat proyek semantok temen-temen ini ada sebelah kiri tuh bawang temen-temen area sini memang terkenal dengan bawang merahnya temen-temen ini bisa dilihat temen-temen ini pertanian bawang merah sebelah tanam itu lagi ini ada pabrik atau apa ini temen-temen Oh gudangnya prip bibit berambang bernyata kita pelan-pelan ini banyak truk pengangkut batu ini ternyata jalanannya lebih rusak temen perusahaan jalur ini dari yang satunya yang dari arah timur di video saya sebelumnya kan yang dari arah timur menuju Rojosho itu lumayan bagus tapi yang sini ternyata kayak gini temen-temen banyak yang berlubang jadi buat temen-temen harap hati-hati kalau lewat jalur ini kita coba nyalip mobil putih ini dulu temen-temen itu ada mobil pickup ngerobot ke kanan ternyata lubang ada lubang besar temen-temen Hai jalan-temen suasananya jalanannya sangat parah ini temen-temen mungkin di video saya nanti bergoyang terus ini kita sudah masuk desa Mojo Rembun dosen buli reja temen-temen ini yang ditutup-tutup ini apa Oh bawang temen-temen ternyata ini kayak ada apa itu plastik temen-temen ya ditutup-tutup itu ternyata buat ngeringin bawang di dalamnya ternyata juga ada bawangnya sangat banyak temen-temen memang area sentral penanam bawang merah temen-temen di daerah sini itu bisa dilihat sana juga sampai sana itu bawang merah semua temen-temen tidak tahu hari ini tuh bawang merah lagi naik awal turun harganya tapi kalau pas naik itu sangat mahal dan pasti sangat untung temen-temen tapi untuk merawatnya juga sangat susah ya ini ini sebelah kanan ini sentral bawang merah Mojo Rembun masih Mojo Rembun ya ini ada warung kopi elang tapi untuk jalanannya sangat tidak enak ini temen-temen tidak terlalu rata ini kita ternyata melewati jalan tol juga temen-temen itu bisa dilihat tapi kita melewati ini ada perowongannya dibawahnya jembatan jalan tol ini ada yang jualan semangka semangka durian di depan itu kayaknya di beton temen-temen Alhamdulillah ternyata ada jalan yang enak juga ada penjual legend ini bisa dilihat temen-temen memang bawang merah semua temen-temen yang ditanam ini juga lagi panen bawang merah lagi panen raya ini kayaknya tentu ruwami temen-temen ini kanan kiri bisa dilihat montar-montar ini para petani yang lagi mau panen bawang merah itu sampai dibawa pakai arco itu temen-temen itu sampai sana itu bawang merah semua temen-temen lagi panen mungkin harganya ini pas lagi naik temen-temen segera dipanen orangnya juga untuk menghindari musim hujan takutnya juga busuk ya temen-temen ini ada PT Agribumi ini pabrik baru ya temen-temen baru tahu saya kalau belok ke kanan itu ke arah teman-temen bandaran pulon kalau nggak salah kita ini sudah sampai manang sukorejo temen-temen Rejoso ini sukorejo Rejoso ya temen-temen dulu saya sempat sering kesini karena temen-temen saya itu ada yang buka warnet disini temen-temen dulu ngereco dulu semua saya ingat saya ini daerah ngereco tapi yang sana tadi sukorejo sebelumnya ini kalau sini ngereco temen-temen dulu tempat warnet temen saya jadi sering dulu lihat sini kalau kesini ini kita sedang oleh sangka area perumahan warga kalau yang tadi kan tuh rea sawah-sawah sentral bawang merah ini juga lagi panen temen-temen di sini juga dengan nanem itu memang panen raya kayaknya ini temen-temen untuk area sini juga jalanannya sangat buruk ya temen-temen walaupun ini area warga perumahan sangat bergelombang ini kita sampai daerah pasar temen-temen ini pasar serak recep atau apa ya saya lupa temen-temen lumayan ramai disini temen-temen ini tangan saya sampai kesemutan temen-temen karena jalanannya yang enggak rata oh ini bulat recel ini pasar temen-temen kita pelan-pelan aja ada perempatan kita lurus temen-temen kalau ke kiri ke arah begadung kalau ke kanan nanti ke arah bagar temen-temen kita salib ini ada motor dua tak temen-temen antara polusi udara dan fogging temen-temen ya kenal potnya sampai putih kayak gitu asapnya ini alhamdulillah jalanannya sudah halus karena memang di depan sudah sampai ini guyangan temen-temen lampu merah guyangan kita itu bisa kelihatan dengan lampu merahnya tapi disini memang rame temen-temen Arab hati-hati oh ini kita masuk kecamatan bagur ternyata guyangan itu masuk kecamatan bagur itu ada petunjuk arah lurus bisa ke arah ke diri kanan ke median ke kiri ke arah Surabaya Oke temen-temen mungkin video saya akhiri disini temen-temen ini tersebut lampu merah buat temen-temen jangan lupa like comment dan subscribe sampai jumpa di video video selanjutnya ya temen-temen dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati